Tutorial, cara nambahin nama dan logo di sepanjang video, baik video di youtube maupun di video yang lain Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kasih jempolnya dulu, like, share, and subscribe Karena subscribe itu gratis, untuk yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, yaitu Isram Diyah Guys, di video kali ini, aku mau bikin tutorial masih seputaran dengan youtube ya guys Khususnya ini tentang edit-mengedit ya guys ya Karena ada pertanyaan nih dari mbak, siapa mbak Icah ya guys Nah disini tuh ada tanya kayak gini, intinya cara nambahin logo di dalam video ini seperti apa Jadi sepanjang videonya nanti akan ada seperti ini ya guys Ada juga yang naruh disini logo instagramnya Atau disitu biasanya juga ditaruh nama youtube-nya kayak gitu Kalau punya aku kan kayak gini ya, kebanyakan Sebentar aku masih contoh, punya aku aja ya guys Nah contohnya, punya aku kayak gini ya Disini saya kasih logo youtube sama nama akun youtube saya seperti ini Nah caranya gampang ya guys Kalau kalian maunya pake logo, kalian edit dulu logonya ya guys Nah kalau kalian pengennya logo seperti ini Kalian bikin dulu logonya, bisa bikin di kanva ya Untuk caranya, aku udah pernah buat tutorial cara bikin logo ya Kalian nanti cek aja di pojokan kanan atas, nanti aku taruh linknya Dan setelah kalian bikin, kalian download, nanti kalian hapus backgroundnya ya Kalian kalau gak pake kanva pro, bisa hapus background melalui google Caranya juga sudah pernah aku buat, nanti aku taruh juga di link pojokan kanan atas ya guys Nanti kalian cek aja Setelah di hapus background, lalu kalian download ya hasil logonya Nah setelah itu baru kalian edit nih di bagian video yang mau kalian upload di youtube kayak gitu ya guys Kalian bisa edit pake kain master atau cap cut ya Tapi caranya sama Disini aku mau kasih contoh melalui cap cut aja ya guys Sebentar Contohnya seperti ini, kalian taruh dulu nih, tambahkan dulu videonya Mau video landscape ataupun video potret seperti ini bebas ya guys Tapi nanti caranya sama kok Nah kalau udah, kalian nanti tambahin di bagian overlay Ini di klik dulu, kan ini tadi kliknya masih di Ini klik di bagian luar seperti ini Nah kalian geser, di bawah ini ada bagian overlay Nah kalian klik aja tambahkan overlay Nah kalian cari di bagian foto Di galeri kalian cari aja Apa namanya Logo kalian ya Yang udah kalian buat tadi Aku ambil bebas aja ya guys Sebentar Soalnya logo aku gak ada Mana ya Sebentar Nggak Nggak nyimpen logo disini guys Soalnya ini aku ganti hp Sebentar ya Ini Anggap aja ini logo gitu ya Sebentar Ini aku ambil aja Ini anggap aja ini logo Seperti itu Ntar aku crop dulu Kalau logo kalian udah jadi Kalian gak perlu nge-crop-nge-crop kayak gini ya guys Ini kan sebagai contoh aja Ini logo kayak gitu ya Ini aku udah Nah ini anggap aja ini logonya Kalian perkecil Seperti ini Sampai ada kotakan Ini dicubit aja Pakai dua jari Kalian Bawa ke atas Pojokan kiri Kayak gini Nah ini anggap aja logo kalian ya Nah kalau udah nih Bagian bawah ini Digeser nih ya Di bagian ini digeser Bawa sampai mentok Sampai ke ujung video kalian Sampai selesai ya Seperti ini Bawa aja sampai ke ujung Ditarik gini aja terus ya Sampai video kalian habis Sebentar Ini contoh aja Nah udah Kalau kelebihan kayak gini Kalian bisa potong Sesuaikan dengan Durasi video kalian Seperti ini Kalian klik Bagian Tadi logonya Terus kalian klik yang bagi Seperti ini Lalu kalian Klik yang sisanya ini Kalian hapus Nah hapus yang ini Oke udah Kita coba geser ya Bagian luar sini Geser seperti ini Nah disini Udah masuk ya guys Maksudnya Untuk logonya Udah jalan gitu Tinggal kalian Kalau logo Biasanya kan Udah ada namanya Ya kayak gitu ya Nah ini logonya Udah Muncul ya Dari ujung Sampai ujung Intinya dari Sepanjang video kalian Seperti itu ya guys Nah kalau kalian Mau nambahin tulisan Ini lebih gampang lagi ya Misalkan dikasih nama Misalkan ini Namaku Isromdiah Gitu ya Isromdiah Oke kayak gini aja Nah setelah Seperti ini ya guys Kalian geser aja Eh setelah seperti Sebentar Text Nah kalian klik textnya Terus kalian geser Menu-menu di bawah ini Sampai ketemu Menu text Permanen Klik aja Text Permanen Nah nanti Nama ini Akan muncul Di sepanjang video kalian Tinggal Nanti letaknya Diatur aja Mau kalian taruh Di sebelah kanan Ataupun di pojokan Sebelah kiri Seperti itu Nah ini dari ujung Sampai ujung Namanya Sama logonya Udah ada ya guys Ini Setelah itu Bisa kalian ekspor Ataupun kalian save Lalu kalian upload Ke dalam media sosial Yang kalian inginkan Baik di youtube Atau pin instagram Ataupun yang lainnya ya guys Itu saja video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum